Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Alhamdulillahirrohmanirrohim Senang sekali saya Rizki Nurul Ilmi Kembali hadir miap anda dalam program catatan akhir pekan TVMU Yang setiap pekannya kita membahas dan memberikan informasi Mengenai keumatan dan kebangsaan tentunya dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah Bersama ayah anda kita Prof. Dr. Dadang Kahmad MSI Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Tahun Baru Islam Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah Dan seperti kita ketahui bahwa Bulan Muharram merupakan bulan yang Allah muliakan Selain bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, dan Rajab Dan Tahun Baru Islam 1 Muharram ini Juga dapat dimaknai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW Nah pemirsa untuk membahasnya lebih lanjut mengenai bagaimana lengkap dan jelasnya Tentang hijrah Nabi Muhammad dalam momentum 1 Muharram 1444 Hijriah ini Kita langsung saja berbincang dan siapa ayah anda kita Prof. Dr. Dadang Kahmad MSI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Prof untuk pekan ini? Alhamdulillah sehat, insya Allah Masya Allah, amin amin Prof Prof mengenai kita menyambut bulan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah Boleh Prof menyampaikan kembali bagaimana sih sebetulnya latar belakang dari Satu Muharram ini Prof? Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Alhamdulillah usia kita sudah bertambah lagi Kita bertemu dengan Tahun Baru Hijriah Yaitu Tahun 1444 Dan saya tersama pribadi mengucapkan Selamat Tahun Baru Semoga di tahun yang akan datang atau tahun yang mulai kita laksanakan ini Membawa kebaikan pada kita semua dan Allah memberikan rahmat dan barokah Tahun Hijriah ini mulai dikumandangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab Jadi waktu itu Umar menjadi Khalifah Lalu ada yang perlu diperbaiki administrasi surat menyurat Karena dulu ketika Amar bin As di Mesir Lalu ingin membalas surat ke Khalifah Umar Dia tidak tahu tanggal berapa surat itu datang Oleh karena itu dia mengesulkan kepada Khalifah Untuk membuat satu kalender Islam Yang berbasis kepada perjalanan bulan Karena Masih itu perjalanan matahari Dan ke waktu itu para sahabat menetapkan Kanerun Hijriah ini pada tahun ke-17 setelah Hijriah Itulah kewawapatnya Nabi Muhammad SAW Kenapa disebut tahun Hijriah? Karena mereka merujuk kepada peristiwa yang sangat fundamental Yang sangat bersejarah dalam umat Islam adalah Perjalanan Hijriah dari Mekah ke Medina Hijriahnya Nabi dari Mekah ke Medina Itu sebuah peristiwa tonggak dari kemajuan peradaban Islam Setelah Hijriah itu kan Islam mulai berkembang Dan mulai mempunyai society atau community Yang ada di Medina dan lahir Dan setelah itu suatu perkembangan ke masyarakat Sangat luar biasa karena Orang Islam itu tidak mau merujuk kepada Kelahiran atau kematian seseorang Kalau Masih kan dari kelahiran Yesus Terus agama Buddha pun mulai dari kelahiran Sang Buddha Siddhartha Gautama Sampai ke penanggal-penanggal yang lain Itu mereka didasarkan kepada Kelahirannya para tokoh Islam namanya tidak mau seperti itu Karena Dikhawatirkan Terjadi kultus individu Semacam penyembahan kepada manusia Atau mengagung-agungkan manusia di luar batas Kewajarannya Oleh karena itu mereka Merujuk Tahun baru ini Kepada Satu Gerakan monumental yang dimelakuin Al-umat Islam Yaitu Hijriah Maka sejak saat itulah kita Mengalami Perjalanan Tahun Islam Yang sampai hari ini sudah 1.444 tahun Dari Mulai ditetapkannya Tahun Hijriah itu Itu mungkin Baik Prof Prof untuk penegasan lagi Prof Mengapa bulan Muharam ini Menjadi Bulan pertama dari penanggalan Hijriah Prof Ya itu sebetulnya Sudah ada sebelum Nabi juga Nama bulan Muharam Sabhan Murud Jadi umat Islam itu Hanya menetapkan Tahunnya saja Tidak pada bulannya Dan bulan itu Memang sudah ada Dalam akuran juga Ya Sebelum ditetapkan Itu tidak ada Jadi Satu tahun itu 12 bulan Dimana Di tiap Di 12 itu Ada 4 bulan Yang disebut Bulan Haram Ya Yaitu bulan Dimana tidak boleh keperangan Kenapa disebut Muharam Karena memang Mungkin itu Dimulainya Tahun baru Ya Tahun pertama Itu ketetapan Kesepakatan Dari para Sahabat Waktu itu Menutapkan Satu Haram itu Sebagai Bulan pertama Dari Penanggalan Tahun Hijriah Ya Dan bulan terakhirnya Adalah Bulan Julhijjah Ya Yaitu Dimana Orang Pergi Pergi Menyelenggarakan Ibadah Haji Oleh karena itu Ini sudah Ketetapan Kesepakatan Mereka Seperti Baik Pro Jadi memang Meskipun Allah telah Memberikan Kemuliaan Kepada Beberapa Bulan Islam Yang tadi Disampaikan Namun Sebetulnya Sudah ada Dalam Al-Quran Semakin Menarik Perbincangan Kita Dalam Menyambut Bulan Islam Bulan Muharram Tentunya Kita juga Akan Membahasnya Lebih lanjut Lagi Dalam Segmen Berikutnya Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Dalam Program Catatan Akhir Pekan TV Po Al-Quran Terima kasih.